Kitagawa Keiko, muncul di perdoramaan Jepang dari tahun 2003, saat itu dia sebagai pemeran utama di dorama Sailor Moon, dan kala itu masih umur 17 tahun, masih sangat mudah sekali. Oke langsung aja, ini rekomendasi drama yang diperanin Kitagawa Keiko. Iye Uru Ona, mau lihat Kitagawa Keiko penuh senyum dan tawanya yang menawan di dorama ini? Rasanya nggak mungkin. Dorama ini tentang real estate, dorama-dorama genre bisnis, diceritakan setelah penetapan Tokyo Olympics 2020, bisnis real estate meningkat drastis. Salah satu perusahaan yang bernama Teiko Real Estate juga masuk dalam perhelatan bisnis ini. Kantornya yang berada di daerah Sinjuku, kedatangan kepala bagian marketing baru, yaitu Sanggenya Maci, yang diperankan oleh Kitagawa Keiko. Persaingan dalam penjualan rumah makin sulit, tapi tidak berlaku bagi Sanggenya Maci. Klien Sanggenya Maci selalu menolak membeli rumah yang ditawarkan. Tapi pada akhirnya, klien ini membeli rumah tersebut tanpa menawar setelah Sanggenya mengatasi masalah kliennya. Dan yang paling menarik di dorama ini, saat Sanggenya memerintah anak buahnya untuk tidak bermalas-malasan, jadi selalu ada hembusan angin kayak gini. Langsung aja gas nonton Ie Uru Onna. Aku Mucan Yang suka genre misteri, fantasi, dan komedi, wajib sekali nonton dorama ini. Koto Yuiko, yang diperankan oleh Kimura Manatsu, adalah seorang anak SD yang mempunyai kemampuan memprediksi kejadian-kejadian yang akan menimpa seseorang yang dia temui, terutama kejadian buruk. Jadi dorama ini adalah tentang mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Karena mimpi buruknya selalu menjadi kenyataan, mimpinya ini berupa simbol-simbol dan membutuhkan seseorang untuk mengartikannya. Di saat itulah, Koto Yuiko ini masuk ke sekolah Mutoi Ayami. Adalah seorang guru SD yang selalu tampil perfeksionis dan ramah di depan murid dan rekan kerjanya. Namun sebenarnya, dia adalah seorang yang cuek, skeptis, bahkan sarkastik. Nantinya Mutoi Ayami ini, guru kelas Yuiko, dipaksa untuk membantu Yuiko mengartikan mimpi-mimpinya. Dan Mutoi Ayami juga akhirnya ikut terlibat dalam mencegah agar mimpi-mimpi Yuiko tidak menjadi kenyataan mengubah masa depan. Seorang detektif, tapi deduksi-deduksinya selalu salah. Ya, cuma Reiko Hosyo adalah seorang ojo sama kaya raya yang bekerja sebagai detektif kepolisian. Identitasnya ini sebagai anak seorang yang kaya raya itu disembunyikan. Reiko Hosyo adalah detektif kepolisian amatir. Ketika Reiko Hosyo ini mencari pelaku kriminal, dia selalu mentok tidak dapat memecahkannya. Malamnya, Reiko Hosyo ini selalu curhat sama butlernya tentang kasus-kasus yang ditanganinya. Dan berkat butlernya ini, Reiko Hosyo dapat memecahkan kasus-kasus yang sedang dia tangani. Yang paling menarik disini, seperti judul dorama ini, saat butler ini menjelaskan deduksinya, dia gemar membuli majikanya ini dengan mulutnya yang kasar, tapi jujur. Dan kerap kali membuat Reiko ini kesel dan bete. Buzzer Beat Dorama Genre Sport dan Romance Kalau kalian mau lihat dorama ini karena basketnya, gak bakalan dapet. Karena dorama ini bakalan lebih condong ke romancenya. Cerita romansa ini bakal fokus ke Naoki yang diperankan oleh Yamapi, dan Reiko yang diperankan oleh Kitagawa Keiko. Nantinya, bukan hanya Naoki dan Reiko yang bakalan saling terlibat kasus percintaan. Riko dan Naoki ini nantinya bakal ketemu di lapangan basket. Jadi, Naoki yang akan latihan basket, melihat Riko latihan violin, karena kagum dengan permainan violin Riko, Naoki pun bertepuk tangan. Saat Naoki berlatih basket, Riko pun juga kagum pada bakat Naoki. Apakah kedua orang ini bakalan bisa bersatu? Karena dilihat dari awal cerita, kedua orang ini punya seseorang yang menyukainya. Langsung gas aja nonton Buzzer Beat. Mop Girl Dorama paling the best-nya Kitagawa Keiko selain Ie Uru Ona. Ya, dorama ini. Kalau di Ie Uru Ona, Kitagawa Keiko sangat serius sekali. Tidak ada satu senyuman pun. Di dorama Mop Girl ini bakalan menjadi kebalikannya. Kalian bakal lihat Kitagawa Keiko yang penuh dengan ketololan. Kitagawa Keiko berperan sebagai Momoko Hasegawa adalah gadis ceroboh dan sering melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Suatu hari, dia dipindah tugaskan, yang tadinya sebagai WU, sekarang menjadi seorang yang mengurusi orang meninggal. Nah, cerita utamanya disini, nantinya ketika Momoko Hasegawa ini menyentuh barang-barang orang yang sudah meninggal, dia bakalan kembali ke masa lalu sebelum orang tersebut meninggal. Disini Hasegawa bakal menyelamatkan agar orang yang tadinya meninggal bisa selamat dan melanjutkan hidupnya. Karena pikirannya yang lemot dan juga ceroboh, usaha untuk menyelamatkan seseorang dari kematian pun juga nggak gampang. Disinilah akhirnya Hasegawa selalu melibatkan senpainya, Sotaro Otomo, untuk membantunya. Yang paling epik disini, bakalan sering lihat Hasegawa ditoyok sama senpainya ini karena kecerobohannya. Ya, itu tadi dorama yang paling worth it kalau kalian baru mengenal Kitagawa Keiko. Dan dorama-dorama ini sudah ada subtitle Indonesia-nya, jadi langsung aja digas. Sampai jumpa di rekomendasi dorama selanjutnya. Terima kasih telah menonton!